Intro Saya selaku ketua Dewan Amandairah, wilayah Jayapura mengharapkan untuk seluruh persoalan di masyarakat ada terutama terkait dengan kekayaan mereka dan juga hak wilayah yang sementara belum terselesaikan untuk segera diselesaikan karena terkait juga dengan event besar yang juga akan berlaksana di Papua terutama untuk di tempatan Jayapura kami akan melaksanakan kongres aliansi masyarakat ada diusantara yang keenam pada bulan Oktober mendatang karena itu harapan kami sebagai aliansi masyarakat ada diusantara yang ada di wilayah Jayapura dan juga sebagai perempuan adat kami juga mengharapkan supaya titik-titik yang belum terselesaikan yang sudah dijanjikan oleh pihak pemerintah bahkan juga pemerintah bahkan juga pihak aparat untuk masyarakat ada diusantara menunggu dan dan jangan lagi kita menciptakan kondisi yang sudah kongresif kemudian nanti akan menjadi masalah sebab masyarakat jangan kita membuat mereka menuntut hak mereka seperti mereka itu pengemis diatas tanah mereka sendiri karena itu menurut saya sebagai anggota Majelis Rakyat Papua dari perwakilan agama tetapi juga sebagai ketua Dewan Aman atau aliansi masyarakat ada diusantara di wilayah Jayapura mengharapkan supaya hak-hak masyarakat ada bahkan kalau memang itu masih ada persoalan sudah diselesaikan jangan lakukan pembiaran begitu lama karena sudah dijanjikan pada perlaksanaan PON kemarin seluruh masyarakat ada terutama untuk di suku biyaka itu mereka sudah menerima karena itu titik-titik yang ada ini yaitu jalan dari Nendali kemudian sampai ya Basel kemudian dikwating ya itu mungkin dikomunikasikan supaya tidak meninggalkan kesan yang buruk dan juga tidak ada saling curiga mencurigai supaya masyarakat itu mereka itu menikmati hak-hak mereka itu dengan baik dan berharap untuk harus ada kejelasan dan kepastian hukum maka kami juga dari Dewan Aman Daerah juga menghimbau juga kepada masyarakat ada untuk mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam rangka mereka melakukan pemetaan wilayah adat ini juga harus ada sinergi antara pemerintah, BPN dan juga masyarakat adat sehingga mereka pun semua dapat mengetahui titik-titik atau bagian-bagian yang menjadi hak dari masyarakat adat itu sendiri baik itu hak komunal tetapi juga ada hak perorangan dari tanah-tanah yang dipetakan dan saya juga melihat bahwa khusus untuk kementerian kehutanan ataupun dinas kehutanan juga harus bersinergi dengan BPN kanil BPN Provinsi BPN Kabupaten bahkan juga di tingkat kementerian Kementerian ATR dan Kementerian Kehutanan harus bersinergi karena segala tumbuhan jenis apapun itu dia tumbuh di atas tanah karena itu menurut temat kami saya sebagai anggota majelis rakyat Papua saya melihat kami dari lembaga kultur juga menyerukan supaya masalah-masalah tanah yang terjadi di tanah Papua itu harus diberikan penjelasan dan kejelasan dan juga kepastian hukum karena itu kami memberikan dukungan kepada langkah-langkah yang telah dilakukan oleh tugas masyarakat adat yang melakukan pemetaan dan selanjutnya akan di registrasi di badan registrasi wilayah ada di Kementerian dan ini adalah langkah-langkah yang maju yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten berharap apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jaya Kura dalam hal ini Bapak kepemimpinan Bapak Matias saya berpikir kita mengambil posisi positifnya untuk juga bisa dipilih oleh 29 Kabupaten dan Kota dan berharap dalam rangka rencan penyusunan rencana Percepatan pembangunan oleh Bapak Nas ini juga menjadi catatan menjadi perhatian juga Bapak Presiden menyampaikan supaya harus ada politik anggaran karena kami melihat bahwa ketika pemerintah pusat mengambil untuk langkah-langkah pembangunan percepatan pembangunan berbasis wilayah yang ada maka dalam hal politik anggaran juga harus juga bisa memberikan porsi kepada langkah-langkah yang akan diambil oleh masyarakat adat terutama oleh pemerintah masing-masing titik dan juga saya berharap sekali lagi semua pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan tanah yang belum diselesaikan harap untuk sejumatnya diselesaikan supaya masyarakat adat juga bisa dengan berkat yang mereka terima mereka juga bisa meningkatkan ekonomi keluarga mereka bisa juga membuka peluang-peluang usaha yang ada untuk kesejahteraan keluarga mereka sehingga ke depan apapun yang kita lakukan itu sudah ada kejelasan dan pastian hukum dan gugus tugas masyarakat adat dalam hal ini melakukan pemutahan saya melihat ada banyak manfaat yang bisa kita dapat yaitu bisa mereview kembali RTRW daripada pemerintah masing-masing sehingga untuk melakukan pengembangan ekonomi dan lain sebagainya ini juga membuka peluang investor masuk ke daerah itu dengan adanya kepastian jadi saya memberikan apresiasi buat kerja-kerja dan gugus tugas di pemerintahan Kabupaten saya terima kasih terima kasih terima kasih